Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our class. As I have promised everybody here that today our teaching and learning process will be conducted via this learning video. And I hope you can actually focus, try to understand this video so that your English will be improved. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara meningkatkan vocabularies, kosa kata kalian. Dan cara-cara itu bisa dilakukan secara mandiri pada akhirnya. Karena memang di kelas itu waktunya tidak sebanyak ketika anda bisa belajar sendiri di rumah. Oke, and the thing is, vocabulary, no matter how big the size is, tanpa grammar it doesn't mean anything. Jadi, kosa kata itu menjadi meaningless. Maka dari itu, kita juga akan mempelajari grammar, seperti itu ya. Tata bahasa, sehingga kita bisa memiliki vocabulary yang banyak, semakin bertambah setiap harinya. Dan juga tahu bagaimana menggunakan vocabulary tersebut. Oke, jadi pada hari ini kita akan mengulang kembali ya pelajaran yang mungkin ya memang diulang-ulang terus biar paham dan biar semakin kuat. Ya, yaitu tentang present tense. Oke, jadi di dalam bahasa Inggris itu ada namanya present tense. Ya, tenses atau penggunaan waktu untuk kejadian yang terjadi di present, masa sekarang gitu lah ya. Lalu apa saja yang ada di present tense ini ya. Ada present simple, ada present continuous, dan ada state verbs. Oke, nah untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas juga ya. Nah, jadi selanjutnya adalah kita langsung ke aktivitasnya saja. Ini ada activity A, context listening ya. Kita ikuti saja. Nomor satu ya, ini nomor one. You are going to hear a woman interviewing a student for a survey about what people do in their free time. Oke. Jadi, there will be a woman interviewing a student for a survey. Jadi ada survey nanti ya. What people do in their free time. Nah, before you listen, sebelum kamu mendengar, nanti ada audionya akan saya mainkan. Look at the pictures. Look at these six pictures. We got six pictures here. Which activities do you think the student does in his free time? Aktivitas yang mana saja kira-kira ya. Yang dilakukan oleh si student dalam audio ini nanti. Ya, lakukan. Yang dia lakukan di free time-nya dia. Oke. Siap ya. Kita cek apakah dia, ini apa nih? Kira-kira ya, ini ada bola ini. Maybe they are playing soccer ya. And for this one, he is, ya, maybe he, what is it, like, he paints, ya. Atau make, he draw paintings atau draw pictures. And for this one, maybe he cooks, ya. Apakah dia masak setiap harinya? Ya, sorry. Bukan setiap hari free time-nya. Atau plays video game. Or maybe, you know, meet with their band group. Atau group band, ya. Lalu, di sini, maybe he can also, maybe he also plays golf, ya. But, we are going to check whether our answer is correct. Jadi, tebak dulu yang mana kira-kira aktivitasnya. Ya, saya tebak mungkin pilihan saya, ya. Saya akan jatuhkan di... So, this can be right. This can be wrong as well, ya. Oke. Saya akan jatuhkan pilihan saya, misalnya, di sini, kali ya. Ini pilihan saya. Mungkin dia bermain bola, oke. Ya. Oh, kecil sekali, coy. This is so small, ya. Oke. Maybe bisa di... Oops. Ya, sorry. Oke. Let's do something else. Type writing. Ya. Oke. Oke. Should be bigger. Mungkin kita kasih... Mungkin kita kasih... So, this is my answer, right? Oke. Mungkin ini, ya. Oke. I will choose two, ya. Maybe he plays football as well as plays video game. Yeah. Maybe. Hmm. So, I choose these two pictures, okay? So, now, get ready, because I'm going to play the audio. Right. Recording 1A. Excuse me. I'm conducting a survey on how people spend their free time. Do you mind if I ask you a few questions? Oh. Okay. I'm just waiting for my friends. They're always late, so I should have a few minutes. Right. Now, can I have your name? It's Peter. Peter Harley. H-A-R-L-E-Y. And do you work, or are you a student, Peter? Well, both, actually. I'm studying really hard for my exams this month. I'm doing maths at university. But I also help my parents out. They own a restaurant, and I work there as a waiter in the evenings. So, I don't get a lot of free time during the week. It sounds as if you're very busy. Yes, I am. And my mum's always saying I don't help enough in the restaurant. But I do manage to find some free time most days. Great. Now, can you have a look at this list and tell me whether you do any of these things? And if so, how often? Sure. Okay. Well, I love music, and I'm learning to play the piano. I get up really early and practice for an hour or so, just about every day. I also play the guitar in a band with some other friends. We used to practice together at least three times a week. But these days, we only manage to meet about once every two weeks. Mm-hmm. What about the next thing on the list? Computer games. I assume you're too busy to play them. Well, I used to play them all the time, but now I'm too busy studying. And I don't miss them at all. And do you use a computer for other things? I use the internet just about every day for my studies. And I also use it to keep in touch with my friends and family. My cousin is living in Thailand at the moment, and he sends me regular emails to let me know how much fun he's having. He's always visiting exciting places. Yes, the internet is making it much easier for people to stay in touch with each other. Now, how about team sport? Actually, I joined the local football team when I was at school, and I still play once a month, provided I can get to training. I much prefer playing football to watching it on TV, though I do occasionally watch a match if there's a big final or something. What about going to watch live matches? I'd love to be able to afford to go every week, because I support my local team. But students don't generally have much money, you know. I can't remember the last time I went to a live match. Oh, sorry, I can see my friends. I have to go now. Thank you for your time. Okay, so, have you got the answer? Yeah, playing football, ya? Yeah, so, he plays football, katanya tadi. Okay. Right then, maybe we haven't gotten it yet, ya, because the conversation is a bit long. So today, let's break the conversation into some smaller parts, to easy understand it. Oke, kita putar lagi, ya, kita bersama-sama. Listen again and decide if the following statements are true or false. If a statement is false, write the correction. Kita lihat. Jadi, di sini ada seven statements, terus kita tulis apakah dia benar atau dia salah, gitu lah, ya. Kita lihat, ya. Statement pertama, Peter is waiting for his friend. Ya, Peter is waiting. Mesti ingat, ya, kalau ada ing-ing itu artinya sedang. Sedang menunggu temannya. Nah, teman-temannya, ya, kita putar. Apakah betul? Betul, ya. Apa dia bilang tadi? I'm just waiting for my friends, kata dia. Iya, tau? Iya. Iya, artinya benar, ya, bahwa Peter sedang menunggu teman-temannya. Iya. Kita coba di sini kita buat, ya. Oke. Mudah-mudahan besar ininya, ya. Oh, it's not right. Kita coba. So, this one is true, ya. Oke. Let's say true, benar. Next one, number two. Ya. He isn't studying much this month. Dia isn't studying much this month. Sedang tidak belajar banyak minggu ini. Oh, really? Kita coba, ya. Dengarkan. Apakah dia banyak yang dia pelajari minggu, bulan ini, atau tidak? Oke. Ada? Pernyataan bahwa I'm studying much this month, kata dia. Nggak ada, ya. Kayaknya nggak ada, nih. Coba kita cek lagi. So, are you a student, Peter? Well, both, actually. I'm studying really hard for my exams this month. I'm studying really hard for my exams this month. Jadi, I'm doing maths at university. Yang benar adalah, I'm studying really hard. Ya. Oke. Sorry. I am studying really hard. Lupa. But I also help my parents. Or are you a student, Peter? Well, both, actually. I'm studying really hard for my exams this month. Ya, I'm studying really hard for my exams this month. For my exams this month. Hmm, jadi ini, ya. Jadi, dia bukan studying much, but studying really hard for exam. Ya, oke. Terus, his parents own a shop. Apakah betul? His parents, ya. Parents tau ya, orang tuanya. Own a shop. Ya, own ini artinya apa? Memiliki. Ya, sebuah shop. Apakah betul? I'm doing maths at university. But I also help my parents out. They own a restaurant, and I work there as a waiter in the evening. Oke. They own a restaurant, katanya. They own a restaurant. Ya, berarti, mereka punya restoran. Ya, benar ya. So, his parents has... Siapa? Restoran. So, this statement is also true. Good. Number four. He practices the guitar most mornings. He practices the guitar most mornings. Dia, ya. Latihan bermain gitar di kebanyakan pagi. Di setiap, hampir setiap pagi. Di setiap pagi. Hampir setiap pagi, sorry. Most morning, ya. Hampir setiap pagi. Apakah betul? Kita cek. So, I don't get a lot of free time during the week. It sounds as if you're very busy. Yes, I am. And my mum's always saying I don't help enough in the restaurant. But I do manage to find some free time most days. Great. Now, can you have a look at this list and tell me whether you do any of these things? And if so, how often? Sure. Oke. Well, I love music. And I'm learning to play the piano. I get up really early and practise for an hour or so just about every day. Oke. Bukan gitar, ya. Ternyata yang dimainkan adalah piano. Nih, dia bilang. Ya. Oh, how often? Sure. Oke. Well, I love music. Oke. I love music. Aku suka bermain. Aku suka music. And I'm learning to play the piano. I'm learning to play the piano. I get up really early and practise for an hour or so just about every day. I get up early, early for practise for an hour just about every day. Katanya, kan? Berarti, tidak, ya. Iya. Yang benar adalah apa jadinya, ya. Jadi, he boleh kita tulis di sini sebenarnya. Eh, sorry. Yeah. He practices piano Yeah. Yeah. Almost for one hour. Yeah. Almost every day. Every day, ya. Every day. Oke, good. Nomor lima. He frequently uses the internet. Dia frequent. Ya. Sering. Frequently itu sering sekali. Uses the internet. Menggunakan internet. Apakah betul? Oke. I also play the guitar in a band with some other friends. We used to practice together at least three times a week. But these days we only managed to meet about once every two weeks. Oke. Ini masih hubungan yang sebelumnya tadi, ya. Bermain gitar. Ya. Bukan any, apa, every, but, tapi three days, ya, most of the week. Ya, bisa juga. Itu bisa juga jadikan jawaban. Ya, tergantung dari sudut pandang mana, ya. Oke. Saya ngambil dari apa yang dia mainkan yang hampir setiap hari adalah piano, not the guitar. Ya. Permainnya dengan band. Oke, lanjut. Kita. He frequently uses the internet. Is it correct that he frequently uses the internet? Hmm? I assume you're too busy to play them. Well, I used to play them all the time, but now I'm too busy studying. And I don't miss them at all. And do you use a computer for other things? I use the internet just about every day for my studies. I use the internet just about every day for my studies. And I also use it to keep in touch with my friends and family. My cousin is living in Thailand at the moment. Oke. Benar ya, berarti ya. Oke, kita lihat nih. Studying. And I don't miss them at all. And do you use a computer for other things? I use the internet just about every day for my studies. I use the internet just about every day. Ya udah. Berarti benar ya. Menggunakan internetnya almost every day katanya dia. Ya, berarti ini true. Good. Number six. His cousin is living in America at the moment. Apakah betul? His cousin is living in America at the moment. Ya. Sepupunya sedang tinggal di Amerika. Atau ya, sedang berada di, sedang tinggal di Amerika sekarang at the moment. Studies. And I also use it to keep in touch with my friends and family. My cousin is living in Thailand at the moment. Ah. Apa dia bilang tadi? My cousin is living in Thailand at the moment. Salah ya. Berarti yang benar adalah. Moment. And he sends me regular. Ya. His cousin. Ya. His cousin is living in Thailand at the moment. Ya, lanjut ya. Oke. Number seven. Ya. Peter doesn't support any football teams. Ya. Oke. Apakah betul? Peter doesn't support any football teams. Peter doesn't support any football teams. Peter tidak mendukung. Apa ya. Team football manapun gitu loh. Kita dengar ya. Remails to let me know how much fun he's having. He's always visiting exciting places. Yes. The internet is making it much easier for people to stay in touch with each other. Now, how about team sport? Actually, I joined the local football team when I was at school. And I still play once a month. Provided I can get to training. I much prefer playing football to watching it on TV. Though I do occasionally watch a match if there's a big final or something. What about going to watch live matches? I'd love to be able to afford to go every week. Because I support my local team. Hmm. Because I support my local team. Berarti ini salah ya. Apa dia bilang Peter? Dia bilang tadi ya. Putar dikit. Oke. I'd love to be able to afford to go every week. Because I support my local team. Because I support my local team. Katanya. Jadi dia mendukung ya. Local team. Artinya. Kesebelasan sepak bola yang ada di daerahnya. Kesebelasan lokal gitu loh. Oke. Jadi yang benar adalah Peter. Apa di sini. Peter. Oh. Sorry. Oke. Kita. Support. His local team. Oke. Maybe we need to. Yang mana? Yang piano tadi ya. Supaya karena masih nyambung ke pertanyaan. Kita benarkan saja. Sesuai dengan text-nya maybe ya. Bukan piano berarti. Oke. Kita ulang di sini tadi ya. I don't help enough in the restaurant. But I do manage to find some free time most days. Great. Now, can you have a look at this list? And tell me whether you do any of these things? And if so, how often? Sure. Okay. Well, I love music. And I'm learning to play the piano. I get up really early and practice for an hour or so. Just about every day. I also play the guitar in a band with some other friends. We used to practice together at least three times a week. But these days we only manage to meet about once every two weeks. Oke. Jadi. Dia bilang ini barusan apa? Once in every two weeks main gitarnya. Coba. We used to play at least three times a week. We used to play at least three times. Ya. In two weeks katanya. Kita petal lagi. I'm really early and practice for an hour or so. Just about every day. I also play the guitar in a band with some other friends and other friends. We used to practice together at least three times a week. We used to practice together for at least three times in a week. But these days we only manage to meet about once every two weeks. Tapi di hari-hari sekarang cuma ya once in every two weeks sekali dalam setiap dua minggu. Berarti ini tidak benar ya main gitarnya tadi apa dia? He practices. The guitar ya. Sorry. The guitar once in every two weeks. Ah. Sip. Oke. Ya. So. Ini ada semua ya. Right. Look at your answer to exercise three and answer this question. Oke. Kita disuruh melihat kembali. Ya. Exercise three ini. Oke. Which sentences are about a situation that is permanent or fact? Kalimat-kalimat mana yang bercerita tentang situasi yang permanent. Artinya terus menerus. Ya. Atau menjadi sebuah fakta. Ya. Kalau dia terus menerus berarti fakta kan. Misal. Air laut asin. Kemarin asin. Hari ini asin. Besok asin. Itu adalah dianggap sebuah fakta. Gitu loh ya. Saya suka bermain sepak bola. Kemarin suka. Hari ini suka. Minggu depan suka. Besoknya lagi suka. Artinya itu dianggap juga fakta. Oke. Kita lihat disini ya. Yang mana. Kira-kira yang permanent. Peter is waiting for his friend. Sedang menunggu. Ini gak permanent ya. Namanya sedang. Setelah sampai temannya. Pasti dia tidak menunggu lagi. He isn't studying much this month. Dia sedang tidak belajar banyak bulan ini. Tapi ini yang salah. Yang benar ini ya. I'm studying really hard for my exam this month. Saya sedang belajar dengan sangat keras. Berarti hari ini. Besok-besok setelah hujan gak lagi. Kalau ini his parents own a shop. Orang tuanya memiliki shop. Ini true ya. Benar ya. Statementnya maksudnya. Sorry. Ini gak ada hubungan jawaban. Jadi his parents own a shop. Oke. Ayahnya memiliki. Orang tua. Kedua orang tuanya memiliki sebuah toko. Kira-kira berubah gak? Ya bisa aja sih ketika dijual. Tetapi faktanya. Seperti itu kan. Bahwa dia memiliki sebuah toko. Itu kan. Kecuali ada kejadian luar biasa maksudnya. Bahwa ini. Sebuah situasi yang permanen. Karena pekerjaannya ini tau. Jadi. His parents own a shop. Ini termasuk yang. Situation that is permanent. Oke. Berarti kita masukkan jawaban nomor tiga. Lalu ada lagi kah? Kira-kira ya. He practices the guitar most mornings. Ya dia. Oke. Ini. Tapi yang ini. Yang kita diserahkan. He practices the guitar once in every two weeks. Dia. Berlatih gitar. Ini salah tulis. Seharusnya guitar. Ini A. Bukan E. Sekali dalam setiap dua minggu. Berarti ini kan. Apa ya. Sebuah situasi yang boleh dibilang. Dua minggu ini bermain. Dua minggu depan bermain. Terus. Uskan regular kan. Berarti ini termasuk ya. Situasi yang boleh dikatakan permanent. Tidak berubah. Berarti number four. Lalu ada lagi. Nah ini. He frequently uses the internet. Dia sering menggunakan internet. Kira-kira berubah-berubah enggak? Enggak ya. Artinya dia menggunakan terus ya. Sampai ke depan-ke depannya juga menggunakan. Berarti termasuk lima ya. Lalu kalau ini. His cousin is living in America at the moment. Sepupunya sedang tinggal di Amerika. Sekarang. Pada waktu ini. Kalau sedang berarti ada kemungkinan pindah gitu ya. Mungkin karena tugas orang tuanya atau gimana. Berarti enam tidak. Kalau yang ini. Peter doesn't support any football team. Di balik ini ya. Ini. Sorry. Harusnya ini ya. His cousin is living in Thailand. Yang benar jawabannya ya. At the moment. Nah artinya ya. Sepupunya sedang tinggal di Thailand. Maybe sometime in the future. His cousin. Is. Apa namanya. Going to go back to. Ini negaranya di UK. Gitu. Oke. Number seven. Peter supports his local team. Peter itu mendukung. Apa ya. His local football team. Gitu lah. Ini harusnya local football team ya. Football. Local. Football. Iya. Iya gitu ya. Oke. Gimana nih. Ini juga ya. Artinya ketika seseorang. Misalnya. Wih. Saya ini pendukung. Atau fansnya Juventus. Gitu lah. Artinya. Jarang orang yang berubah-berubah. Artinya ketika sudah mendukung sebuah klub bola. Artinya dia akan mendukung. Berarti termasuklah yang bagian. Tujuh. Tiga lima. Tiga empat lima dan tujuh. Oke. Nomor dua. Which sentences are about everyday habits? Nah. Everyday habits. Keseharian hari-hari. Nah. Oke. Mana yang everyday habits? Keseharian hari-hari. Berarti ini masuk juga sebenarnya kan. Ya. Ini tadi ya. Tiga. Mana tiga. Ya. Parents are on a shop. Ini bukan everyday habits ya. Ah. Practices the guitar. Berarti nomor empat. Ya. Ya. Lalu apa lagi? Frequently uses internet. Sering menggunakan internet. Berarti nomor lima. Ya. Ya. Lalu. Nomor apa lagi? Nih. Ya. Empat dan lima saja ya. Karena sisanya adalah permanent. Oke. Lalu which sentence is about an action happening at the moment of speaking? Mana dari kalimat tersebut yang terjadi? Atau yang adalah tentang kejadian yang terjadi pada waktu si orang ngomong? Nah. Ini ya. Contoh nomor dua. I am studying really hard for my exam this month. Ketika orang itu ngomong artinya itulah sedang dia belajarnya kan. Ya. Mungkin setelah ujian enggak lagi dia belajar. Berarti masuk nomor dua. Lalu. Nomor berapa lagi nih? Ah. Ini ya enam. His cousin is living in America at the moment. Atau his cousin is living in Thailand at the moment. Ini ya. Nomor enam berarti ya. Karena setelah besok-besoknya belum tentu bisa jadi pindah. Nomor empat. Which sentence are about a temporary situation? Ya. Oh ya ya ya. Temporary situation ada di sini? Ya. Mirip lah ya. Dua juga masuk. Ya. Dua dan enam ya. Ya. Dua dan enam. He isn't studying much this month. Betul? Nah. Oke. Nah. Faham ya? Nah. Jadi dari contoh ini. Ya. Kita dapati bahwa. Ini ada penjelasannya. Ini disebut dengan present simple. Ya. Present simple itu ini contohnya. Kalau dia positif, he plays tennis. Kalau dia negatif, kalimat negatif yang artinya tidak. She doesn't play tennis. Dia tidak bermain tennis. Kalau pertanyaan, do you play tennis? Kan pernah belajar ya dulu ya. Oke. Lalu, kapan kita menggunakan present simple? Karena judul besar hari ini adalah present simple kan? Jadi, yang pertama, we use present simple to talk about regular habits or repeated action. Jadi, ketika kita berbicara tentang aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya begini. I get up really early and practice for an hour or so most days. Kebanyakan hari. Artinya, di hampir setiap hari. Get up really early. Ini hampir di setiap hari. Artinya hari ini bangun, besok bangun, besoknya lagi bangun. Dan practice for an hour. Hari ini practice, besok practice, besoknya lagi practice. So, it's like regular activities lah yang dilakukan terus. Maka dia pakai present simple misalnya. Sama dengan, I brush my teeth misalnya before I go to my bed. Misalnya ya. Saya gosok gigi sebelum. I always brush my teeth before I go to my bed. Maka kita menggunakan present simple. Oke. Sama kayak gini juga. I use the internet just about every day. Saya menggunakan internet. Ya, kisaran setiap hari lah kira-kira. Use, get up. Ini pakai present simple semua. Nah, kalau tidak tahu, present simple itu verb satu. Ya. Kadang juga ada modifikasi S dan ES. Nah. Jadi, dijelaskan bahwa words that describe how often or when are often used. Always. Ya, kan. How often dan when itu biasanya akan dideskripsikan dengan kata always, generally, normally, usually, often, sometimes, really, never, everyday, every evening. Nah, ya. Misalnya, saya pergi menggunakan motor setiap hari. Jadi, I, ya. Go, I, selalu, misalnya, ya. I usually, ya, ride my bike. Nah, ya. To campus every day. Nah, kira-kira seperti inilah, ya. Write, verb satu. Tidak boleh I wrote atau verb dua. Karena harus pakai present. Karena kenapa? Setiap hari. Gitu, ya. Oke. Selanjutnya adalah kita menggunakan present tense ketika kita talk about permanent situation. Situation yang sudah permanent. Nggak akan berubah, gitu lah, ya. Nah, contohnya misalnya, my parents own a restaurant. Orang tuaku memiliki sebuah restoran. Ya. Ini kan artinya statusnya jelas dan tidak berubah, ya. Atau misalnya, he is a policeman. Dia adalah seorang polisi. Ya udah, artinya dia akan polisi, ya. Statusnya. Tidak berubah. Permanen. Kan jadi polisinya, gitu loh, ya. Nah, cuman ada ini semacam peringatan, ya. We use the present perfect, not the present simple to say how long something has continued. Nah, tapi kalau sesuatu itu sudah terjadi, seberapa lama dia terjadi, maka kita akan menggunakan present continuous, ya. Dari, has, sorry. Ya, present perfect, bukan present continuous, bukan present continuous. Contoh, I have worked there since I was 15. Aku telah bekerja di sana sejak aku merlima belas tahun. Kita tidak akan bilang, I work there since I was 15. Aku bekerja di sana sejak aku lima belas tahun. Ya. Nah, ini nanti ada di bus di unit 3. Jadi, when we talk about something that is permanent, ya, maka kita akan menggunakan present tense. Oke. Misal, apa? Kita punya motorcycle. Kita akan bilang, I have a motorcycle. Atau teman kita punya sebuah kolam renang. Ya, maka kita akan bilang, teman kita cewek misalnya. She has a swimming pool. Ya. Nggak akan kita bilang, she is having a swimming pool. Tapi, she has a swimming pool. Kecuali, dia swimming pool itu punya di hari ini, besok akan dibeli orang lain. Maka kita bisa menggunakan, she is having a swimming pool. Gitu ya. Good. Lalu, selanjutnya adalah, nih. With, we use present tense, itu ketika kita berbicara tentang fakta, ya. Generally accepted truth, atau kebenaran yang secara umum akan diterima. Contoh, students don't generally have much money. Para siswa atau mahasiswa itu biasanya tidak memiliki banyak uang. Itu kan fakta, kan. Atau kebenaran yang dianggap, yang diterima banyak orang. Wajar lah, ya. Namanya mahasiswa jarang punya banyak uang. Kalau banyak uang, ya. Dia bisnismen atau orang yang sudah bekerja. Ya, maka kita menggunakan present tense. Don't generally have. Don't have. Sama sih, ya. Nah, bagaimana pembentukan don't and have ini, ya. Ini sudah selesai ketika belajar di SMP dan SMA sebenarnya, ya. Cuma kita mengulang sedikit. Lalu, misalnya gini. Ini yang dianggap benar, gitu loh. If you heat water to 100 degrees Celsius, jika kamu memanaskan air ke 100 derajat Celsius, it boils. Dia akan, ya, boils. Boils itu apa ya? Merebus. Artinya akan menggelega, gitu loh. Seperti air yang dipanaskan itu. Ya, dia akan boils. Fakta itu kan? Nggak percaya. Coba aja di rumah. Nah, panaskan air ke 100 derajat. Pasti dia boils. Dia akan seperti terbus, gitu loh. Jadi begitu. Nah, dan biasanya, ya, dia akan menggunakan kata-kata berikut. Ya, generally, mainly, normally, usually, traditionally, sebagai yang diikutkan dalam kalimatnya. Contoh, students don't generally have much money. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Fakta kan? Ya. Atau misalnya, Indonesian people, ya. Normally, it's rice, misalnya, ya. Indonesian people normally eat rice. Orang Indonesia itu, ya, normalnya makan nasi. Ya, gitu, ya. Oke. Maka kita akan menggunakan Indonesian people normally eat rice. Bukan ate, ya. Atau is eating. Nggak. Tapi eat. Pakai present. Perfect. Karena itu generally truth. Sorry. General truth. Kebenaran yang diterima. Atau keumuman. Lalu, selanjutnya adalah to give instruction and direction. Ketika kita memberikan instruction dan direction, kita pakai present perfect. Ada orang datang nanya. Oke. Can I ask you where, how could I go to the post office? Bagaimana caranya saya pergi ke post office? Terus kita bilang, you go down to the traffic light, then you turn left. Ikuti traffic jalan ini sampai ketemu persibangan lampu merah. Lalu, turn left. Belok ke kiri. Kita tidak akan menggunakan is turning atau are turning. Kita akan menggunakan present tense. Ketika memberikan in instruksi. To start the program, first you click on the icon on the desktop. Sama, ya. Atau ketika saya di kelas, misalnya. Oke, everybody. Please open your book. And look at page. Misalnya, look at page 11. Look at. Lihat. Tidak ada. Oke, you are looking at. No. Pasti pakai present tense. Selanjutnya adalah to tell stories and talk about films, books, and plays. Ketika kita berbicara tentang stories, usually we use present tense. In the film, the tea lady falls in love with the prime minister. Ketika kita berbicara tentang cerita, misalnya. The tea lady. Falls in love with the prime minister. The tea lady. Mungkin orang penjual teh kali ya. Jatuh cinta dengan perdana menteri. Nah, ini false. Ini kan present tense. Paham ya, batas itu ya? Oke. Meanwhile, untuk present continuous, yang bentuknya ing-ing-ing yang didahuli oleh to be, is misalnya ini ya. He is living in Thailand. I'm not living in Thailand. Are they living in Thailand? Ini bentuk pertanyaannya. Nah, ini. Biar lebih jelas. Maka kita akan menggunakan continuous. Nah, kapan kita menggunakan continuous, yang ada bentuk ing, yang didahuli oleh to be, is living, I'm not living, are they living? Kalau pertanyaan ya. Nah, gini. To talk about temporary situation. Ketika kita berbicara tentang situasi yang temporary, tempo, berwaktu, artinya tidak terus-menerus. Contoh, I'm studying really hard for my exams. Saya, ya, sedang belajar sangat keras untuk ujian-ujian saya. Artinya ketika ujian selesai, ya dia enggak. Atau pada waktu itu aja dia belajar dengan sangat keras gitu ya. Nah, nih. My cousin is, sama ya. Yang kedua, my cousin is living in Thailand at the moment. Sepupu saya sedang tinggal di Thailand at the moment. Di masa ini. Sekarang. Artinya apa? He doesn't normally live there. Dia secara normal tidak tinggal di sana. Umumnya dia tidak tinggal di sana. Mungkin ada sesuatu. Misal, kalian datang ke kampus satu, ya. Dibilang bahwa, we are studying at campus one, University Obengkulu. Kami sedang belajar di kampus satu, University Obengkulu. Artinya, normally you do not study in campus one, but you study in campus four, misalnya. Ya, gitu. Jadi ada penandanya biasanya. At the moment, sekarang, currently, sekarang juga artinya now, sekarang, this week, minggu ini, month, this month, year. Ya, ini yang biasanya digunakan. Am ya? Good. Lalu, kita juga menggunakan present continuous when we talk about action happening at the moment of speaking. Sesuatu tindakan yang dilakukan ketika kita ngomongkannya, atau membicarakannya, atau mengeluarkan kata-kata tentang itu. Contoh, I'm waiting for my friends. Saya sedang menunggu teman saya. The moment when somebody says this, ya, artinya dia sedang menggunakan present perfect. Nah, ketika temannya sudah datang, ya, maka waiting is ended. Akan dihentikan. Nggak ada lagi yang menunggu. Ya, kan? Misal, kalian sudah berada di dalam kelas, terus orang nanya dari luar, orang monitoring. What is happening here? Apa yang sedang terjadi di sini? Ya, karena tidak ada dosennya, misalnya, kan? Terus kalian bilang, we are waiting for our lecturer. Sorry, we are waiting for our lecturer. Kami sedang menunggu. Kalian tidak akan bilang, we wait for our lecturer, ya. Karena akan berbeda arti nanti. Contoh, we are waiting for our lecturer. Kami sedang menunggu dosen kami. Normally, dosennya tidak datang telat, kan, gitu. Tapi kalau kalian bilang pakai present, we wait, ya, for our lecturer, misalnya, ya. Kami, ya, menunggu ini artinya selalu telat, gitu loh. Karena kalau present itu, aktivitas yang diulang-ulang. Hari ini menunggu, besok menunggu, kemarin pun menunggu. Kedepan-kedepannya pun akan menunggu terus. Nah, jadi di situ bedanya, ya. Oke, good then. Lalu selanjutnya adalah, to talk about trends or changing situation. Juga kita menggunakan present continuous, ya. Tentang trend yang terjadi atau situasi yang berganti. Contoh, the internet is making it easier for people to stay in touch with each other. Internet is making it easier membuat, ya, menjadi mudah for people, untuk orang-orang to stay in touch, untuk selalu berhubungan with each other, satu sama lain. Ya, artinya sedang terjadi. Trend yang terjadi adalah, internet itu memang making the communication easier, ya, kan. Bahkan, during the coronavirus 2019, when the education sector is, was also attacked by the coronavirus, ya. We move to online teaching and learning activities. Dan itu making easier. Ya, kalau kita nggak punya internet, mungkin waktu itu udah selesai. Pendidikan tidak akan berjalan. Harus di-stop full. Atau ini, the price of petrol is rising dramatically. Harga dari petrol, ya, petrol ini gas. Artinya minyak, bukan minyak, ini ya. Artinya minyak, ban bakar kendaraan, gitu loh. Is rising, sedang naik dramatically, dengan dramatis. Artinya, sedang terjadi trendnya sekarang. Karena trend itu tidak lama, biasanya, ya. Artinya ada masa di mana dia berubah. Makanya kita akan menggunakan yang namanya present continuous. Oke. Apa trend sekarang, anak-anak? Kita bisa bilang, misalnya, anak-anak bermain lato, ya. The children, ya, are playing lato-lato, misalnya, lato-lato. Artinya trendnya sekarang. Ya, besok-besok mungkin children are no longer playing lato-lato. Maybe in the future, ya, they will play, apa misalnya. Ya, kait, layangan, atau yang lain, gitu loh. Oke. Lalu, to talk about things that happen more often than expected. Sesuatu yang sering terjadi dari yang sering diharapkan, ya. Often, to show envy. Biasanya untuk menunjukkan envy. Envy itu rasa iri. Or to criticize with words like always, constantly, continue. Atau untuk mengkritis orang. Nah, ini yang punya bakat julid. Nah, ini menggunakan ini. Contoh, my mom's always saying I don't help enough, ya. Ibuku selalu is always saying I don't help enough, ya. Padahal ini artinya sebenarnya ibuku selalu ngomong saya tidak membantunya, gitu loh. Padahal kita lagi nyindir, ini komplain. Makanya dia bilang, my mom's is always saying. Akhir-akhir ini sedang, gitu maksudnya. Artinya mungkin akan berubah, gitu loh. I don't help enough. Makanya ini disebut dengan komplain. Lalu, he's always visiting exciting places. Ini envy. Envy itu iri, ya. Jadi kita punya teman, misalnya. Teman kita itu sering berjalan ke tempat yang menyenangkan. Kita tidak akan bilang, he always visits. Karena akan berubah, nih. Kalau kita bilang, he always visits exciting places. Misalnya, ya. Artinya kita senang. Dia selalu mengunjungi tempat-tempat. Tapi kalau kita bilang, he's always visiting exciting places. Ya, di akhir ini artinya iri. Jadi begitu, ya. Oke, good. Lalu, terakhir ada disebut dengan stative verb. Stative. Sorry, state verb. Apa itu state verb kata kerja? Kita lihat, nih. The present continuous is not normally used with state verb. Jadi, kalau kita berbicara tentang present continuous yang ing-ing dan ada to be sebelumnya itu. Maka dia tidak bisa digunakan dengan kosa kata state verb. Kosa kata state. Di tempat lain disebut juga stative, ya. Karena the meaning of the verb itself is general truth rather than something temporary. Karena arti dari kosa kata itu adalah kebenaran yang dianggap sesuatu, kebenaran umum. Yang dianggap benar, gitu loh. Bukan sesuatu yang temporary. This verb describes thought. Karena kosa kata-kosa kata state ini biasanya akan mendeskribusikan thoughts, pikiran-pikiran, feelings, ya rasa, sense, ya indera, position, kepemilikan, dan description. Penjelasan. Contoh possessive state verb itu adalah ini. Agree, assume, believe, disagree, forget, hope, no regret, remember, suppose, think, and understand. Jadi contoh. I assume you are too busy to play computer games. Aku anggap atau berasumsi kamu terlalu sibuk bermain game komputer. Maka tidak bisa, I'm assuming. Aku sedang berasumsi, nggak bisa. Yang benar adalah I assume. Jadi tidak ada bentuk ing-nya. Atau ketika ketemu dengan state verb yang berhasil dari feeling. Contoh. Adore, despise, dislike, enjoy, feel, hate, like, love, mind, prefer, want. Do you mind if I ask you a few questions? I love music. Do you mind? Apakah kamu keberatan? Jadi nggak ada. Are you minding? Nggak bisa. Atau I'm loving music. Nggak bisa. I'm loving music. Aku sedang mencintai musik atau menyukai musik. Nggak bisa. Karena ketika kamu menyukai sesuatu, you cannot control whether you love it at the moment atau nanti di depannya kamu nggak mau lagi. Nah, maka tidak bisa. Artinya sudah dianggap general truth. Maka tidak ada yang namanya I'm loving. Walaupun di dalam lagu Scorpion, I'm still loving you. Dia bilang kan. Tapi ya itu, ya mereka punya lisensia puitika kalau tidak salah ya. Namanya karya seni bebas aja ya. Tidak terikat dengan peraturan. Oke. Lalu ada juga sense dari Indra. Feel, hear, see, smell, taste. Ya, contoh. This pudding smells delicious. Pudding ini ya tercium sangat lezat. Maka tidak bisa. This pudding is smelling delicious. Nggak ada. Yang ada adalah dia presentan saja. Oke. To talk about something happening now, we can use can. Dan juga kita bisa menggunakan can. I can smell something burning. Kalau ingin menceritakan sesuatu yang sedang terjadi, kita menggunakan can. Aku bisa mencium sesuatu yang sedang terbakar. Position. Ada kata have on belong. Have itu milik. I have, I punya. Yang punya ya. Bukan yang penanda tensis. Own. Memiliki juga. Belong. Artinya milik. My parents own a restaurant. Orang tuaku. Kedua orang tuaku memiliki sebuah restoran. Tidak boleh. My parents are owning a restaurant. Karena artinya akan berubah. Kalau are owning, besok jangan-jangan udah tergadai restorannya. Itu ya. Itu. Jadi kalian juga tidak bisa. I am a student. Saya hari ini student. Kalian akan selalu bilang. Bukan. Sorry. Salah-salah. Contohnya tadi. Kalian. Tadi ya. Misalnya. Ya. Kalau bilang I am a student. Bisa ya. Karena itu artinya. General truth. Yang tidak boleh itu. Tadi. Misalnya. Kalian punya motor. Untuk dibawa pergi ke kampus. Terus kalian bilang. I am owning. My motorcycle. Saya sedang memiliki. Kisah-kenakan besok gak punya lagi. Ya. Sedih kan. Harusnya tetap. I own a motorcycle. Ya. Lalu ada untuk deskripsi. Kata-kata state. Itu adalah. Appear. Contain. Look. Look like. Mean. Resemble. Seem. Smell. Sound. Taste. Wave. Wave. You look like your mother. Kamu terlihat seperti ibumu. Ini kan permanen. Gak mungkin hari ini kamu terlihat seperti ibumu. Besok berubah seperti orang lain. Tuh. Ya. Maka kita akan bilang. Pak K. Menggunakan present tense. You look like your mother. A permanent situation. Nah. Lalu ada pengecalian. Some state verbs can be used in the continuous form. Ada juga dalam bentuk continuous. When the meaning is temporary. Ketika artinya itu temporary. Contoh. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? Thinking. Yang sedang kamu pikirkan. Boleh. Kalau thought. Ya gak bisa. Karena think ini dua artinya. Contoh. I think you should tell her exactly what happened. Gak boleh I'm thinking. Karena think disini aku percaya. Arti sebenarnya ya. Bukan aku sedang berpikir. Oke. Jadi think itu artinya ada yang berpikir. Ini berpikir. Ada yang I think. Itu artinya aku percaya. Misalnya ditanya kan gini. Where. Oke. Kita tanya teman kita. Mau makan apa? Ya. Atau mau jalan kemana. Want to go to a beach. Want to go to the beach. Or want to go to the museum. Misalnya. Kita sudah kasih opsinya ya. Terus dia bilang. I think we should go to the beach. Misalnya. Bukan aku berpikir. Saya pikir. Ya betul sih. Maksudnya. Saya percaya. Bukan saya sedang memikirkan. Saya percaya kita harus pergi ke. Itu kan pendapat gitu loh. Ketika kamu percaya sesuatu. Maka dia tidak berubah hari ini toh. Tidak berubah. Tidak bisa kamu kontrol kepercayaanmu hari ini. Percaya besok tidak gitu loh. Itu kan sesuatu yang natural. Makanya think yang ini artinya adalah. Berpikir. Ini berpikir. Yang ini artinya percaya. Untuk lebih memudahkan ya. Oke. Atau nih. I'm tasting the sauce to see if it needs any more salt. Aku sedang mencicipi. Kalau mencicipi. Itu taste juga. Boleh pakai tasting. Tapi kalau the sauce tastes delicious. Sausnya terasa enak. Gak boleh. Karena sekali sauce itu terasa enak. Dia akan enak terus. Gak mungkin. Temporary. Kan gitu. Ya. Nah. Sama dengan ini juga. She is having a great time. Dia sedang. Ya. Memiliki waktu yang luar biasa. Artinya sedang bahagia ya. Is having. Itu adalah experiencing. Not position. Ini arti is having disini. Lagi mengalami. Bukan memiliki. Oke. Maka. Makanya boleh. She is having a great time. Sedang mengalami waktu. Ya. Oke. Kalau yang ini. Student don't generally have much money. Kalau have disini. Student tidak biasanya memiliki banyak uang. Have disini artinya punya. Sedangkan having disini artinya mengalami. Kalau mengalami boleh pakai ing. Kalau have punya tidak boleh. Oke. Jadi begitu ya. Sip. Boleh digunakan. Apa namanya. Hal ini. Pengetahuan ini. Ya. Untuk memperkaya kita. Sehingga kita jadi lebih faham. Penggunaan tentang present simple. Karena selama ini mungkin. What you have learned from your books. Atau from your experience. Atau from your teachers. Only based on the grammatical structure. Not based on function. Ya. Dan sekarang kita sudah mempelajarinya. Based on the function. Oke ya. Silahkan nanti diperhatikan. Di Google Scholar nya. Google Scholar pula. Google Classroom nya. I'm going to post. Some questions. In the form of quiz. So you will need to work on that quiz. As the proof. That you attend. Ya. To this class. Oke. I think that's all from me. Thank you very much. Wabarakatuh Vigilio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.